Intro Let's goy Menjadi Eivor Gila sih Gue terakhir main Aceh Odise itu 2 bulan yang lalu Dan sekarang kita akan fokus di Valhalla lagi temen-temen Aceh Valhalla ada SGO Family gak? Ada bro! Kemarin gue sempet muterin lagunya kok Yang official sama lah Udah gue puterin By the way temen-temen kita belum bisa top Apa namanya? Top up bintang dulu Kalau udah bisa kabarin ya Soalnya dari Facebooknya masih error ini Bang Aji Jibril jam 7-an aja Jangan sore Jam 7 ada Kamer Rider bro Kalau mau Kamer Ridernya tamatin dulu Masih lama tapi Kamer Rider ya Gat nih Troll Warlord si pengamuk Gue ganti rambut lah Kita go drongin rambut setuju gak temen-temen? Ini baru di patch lagi Jadi gambarnya bakal lebih mulus ya Kemarin masih agak berat Itu orang yang udah dapet kemarin kan ya? Tuh Kemarin nge-lag nih gue disini nih Sekarang udah enggak Gara-gara ada updater soalnya Kita ke objektif dulu aja temen-temen Ini puter lagu ini enak nih anjir Cari Excalibur Oh iya Ada Excalibur Itu kan legenda nordic ya Excalibur ya Wah gila ini viking banget sih lagunya Setuju ya Jadiin kayak baldur Baldur lo bota Gondrong biar jiwa barbar keluar Oke Kita pulang dulu guys Paling ke desa Itu rumah Ngerti depan Ini rumah ya depan ya? Lagu freebirdnya masukin sound card Oh udah udah ada kok Ini juga ada nih Yah anjing Kepencet gak tuh shortcut gue Nama MCnya siapa? Eivor Eivor si pemberani Eh ini tempat ngeret apa? Rumah orang Eh rumah kita sih Oh raiding dulu lah Gila lu Raiding dulu lah Asyata Gue ada jurus baru guys Lu mana mau liat gak jurus baru-baru gue? Mau liat gak jurus baru-baru gue? Temen-temen Ooooooooooo Hmm 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 Jurus baru-baru gue lagi gondor guys Bentar Macem-macem lu lu Belum gua bacok aja lu Nih Alhamdulillah Semakin hari effort semakin kuat Kemarin viewer gue ada yang bilang Bang ini ada beberapa artikel Ada beberapa artikel Eee Gimana caranya mastery di Assassin's Creed Valhalla Salah satunya adalah Kita tuh harus rajin ngerate orang guys Mana nih lagi masih gelut lagi Bantuin Bantuin temen-temen kita nih Ada anon Terus gue lebih Paling suka tuh sama Dua lethat gue yang baru ini nih Masih ada orang gak? Oh Udah aman ya? Oke Rete udah beres Kita naik ke atas dulu Ini pintunya dikunci Masih ada dihancurin Cari lobang coba Di dalam sini ada sesuatu tuh Tuh Cara masuknya gimana ya? Pintu ini dikunci Tuh diberet Suara saver laki banget deh Ini bisa gak nih? Oh gak bisa Di atas kok Gak bisa dihancurin apa ya? Atau gak bisa dihancurin guys Suara apa tuh? Pake panah itu bang Oh Iya Lu greening offline ya? Enggak kok Gue kan udah janji gak akan ninggalin temen-temenku Di panah temen-temen Dibakar Oh sabar guys Yang gak marah burik sabar ya Dibakar temen-temen Pake obor Eh salah Kemaren cara obor itu ini ya Kok bisa dilempar kah? Bagian atas bisa dilempar gitu temen-temen Aceh berapa jam bang? Dua jam Ini bisa dibakar gitu? Gak bisa Coba bawa Di panah apa dibakar guys? Eh asok kebakar gue Kok jadi gue yang kebakar? Eh iya deh bisa dibakar Lah Apa itu? Ada suara yang hancur Bisa dibakar ternyata guys Detail juga ini game ya Lah iya bisa dibakar Bagian mana temen-temen yang dibakar? Ini kah? Ini bisa dibakar loh bener Apa ini jalan-jalan? Coba ya Torch Ih mana bisa diduruk Oh iya bener Ini nih 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 Yang fragile ini nih Sabar guys Koneksinya lagi ngedrop PRT lagi pake koneksi Tapi gak mesti dihancurin Udah gue bakar Gak mesti gak mau hancur Segitiga di atap Bisa dihancurin Oke coba Ini ya Kita coba ya Kalau dilempar kan gak mungkin Kita coba lempar Torch nih Kalau dipanah bisa gak? Oh bisa Dikapak bisa gak guys ini? Oh iya harus dipanah Anjir atapnya Kalau kapak Kapaknya harus dilempar Sip Kalau dibakar bisa gak temen-temen? Oke Barang lootingannya ada disini semua Tenang guys Gue emang gak akan ninggalin Grindingan barang kalian kok Santai Ini tas nih Sip Pintunya yang dibuka yang ini ya Ada lagi gak? Gak ada lagi Udah abis Pulang dulu kali ya Gue manjangin rambut Udah tuh kita jalanin quest Questnya itu ada disini temen-temen Di rumah Yaudah sekalian balik aja lah Pake teori kematian Menunggu cerita mas Derry Nanti ya Tunggu Yakuza-nya beres dulu temen-temen Kalau mau ini mah Ini jadwal streaming gue Padet banget Tapi game-game yang lagi gue mainin Seru-seru semua ya Bahkan sampe kamera aja seru loh Sampai Kangen mas Derry cerita Kayaknya gue harus sering-sering baca hentai deh Supaya mas Derry dapet ini Mas Derry mau ke rumah hari ini guys Akhirnya bisa bertemu Mas Derry jualan kucing Toko rambut Kayaknya emang E4 tuh gantengan Gondrong ya Barbar gitu loh Tapi gondrong doang Kalau gak nyopet mah Kurang sih rasanya Tapi payartnya tadi ngapain Biasalah Lagi ada arisan bapak-bapak di depan guys Yang menang dapet janda kampung Mana sih mas Mas Mau ganti baju Eh ganti baju Ganti rambut Bliin wig Biar saya makin ganteng Let me have a look Go ahead Nah Nah Klasik hair dark brown Olaf tuh warnanya agak-agak blonde ya Ayo aja Inilah Nah Ini baru Korigor pisan bro Nah Ini baru barbar nih anjing Kalau gue nrongnya nih Kamen hydril Kamen Kamen rider Raji jibril Valhalla Jam malem Yakuza Yoi Mana masih ada Yakuza Nama-sama Like a dragon Besok like a dragon keluar katanya guys Aku siap menghadapi petir Aku akan ngomong dengan raja sekarang Oke akhirnya E4 Ngobrol dengan raja Aku akan mengambil proposal ini kepada anakku Aku percaya dia akan melihat kematian Good It is all I can hope for May the May the winds favor your voyage Gutham E4 Sini deh Oh Oh lu mengajak gue Aku tidak mengajak kamu raja Katanya si E4 ini Mengabaikan perintah raja Oh kamu gak tau tentang rencanaku Sigurd itu saudaranya si E4 Anakku gak setuju dengan kamu Lah Si raja ini tuh Bapaknya si Sigurd Berarti dia tuh om kita lah Ceritanya ya si Sigurdnya ini Ini ceritanya gimana Tapi kemarin gue gak nonton Jadi Yang gue tau sih ya Bapaknya E4 itu dibacok Depan kalo E4 Dulu tuh bapaknya E4 aja Tato di perut ganti Nantilah ya Emang kita gak punya Aliansi Cara kirim bintang gimana Lagi gak bisa bro Nanti main spiderman mules Morales Oh enggak bro Oh ayah kamu adalah Orang yang baik Nah kamu loyal aja sama aku Just ain loyal to me That's what I said tonight left Anakku udah diternodai Sampai itu bersih lagi Aku telah bergerak I have to pick that one again Oh Sigurd udah dateng nih Nah ini saudara E4 udah dateng temen-temen Kemaren Si E4 itu diramal Katanya dia bakal mengkhianati saudaranya sendiri Gua gak tau kandung apa Sedara apa gak tuh E4 sama dia Oh ada skill point Naikin dulu kali ya Ada skill point Naikin barbaric dulu kali ya Oke ini ada Nah ada skill baru kebuka nih guys Apa nih Dual swap Oh buat nuker kapak Set Penting gak ini temen-temen Skill yang buat nuker kapaknya nih Way of the beer Give a bonus to all beer Alahan gear Nanti disini ada skill baru lagi Ntar disini juga ada skill baru lagi nih Sigurd the dragon slayer Mana sih Sigurd Oh ini nih Dia udah nyampe tadi Nah ini nih Kayaknya baru ngejarah juga guys Viking kan obinya ngejarah ya Tuh Eivor Tuh Nekatuh gini banget Tuh gini banget rakyat tuh Tapi kemarin diramalin sama dukun Katanya Si Eivor itu bakal mengkhianati Sigurd Oh ini istrinya nih Ini istrinya nih Yang mukanya berdiri Hilda Oh ada temen baru Siapa namanya? Basim Tuh gini banget Tuh gini banget Tuh gini banget Ntar Ntar Si Eivor itu Hu aura Si Eivor itu Tuh eivor itu Raya bajunya izio itu Sigurd si Sigurd ini anak raja tuh berarti bener ini om kita nih rajanya oh hari ini kita akan merayakan kembalinya kamu sih meja udah penuh sama makanan oh biarkan aku aja ada Hadenbladnya tadi emang iya gue gak liat sih belum tau ya itu tadi gue belum tau tuh temennya Sigurd yang baru tuh orang crit apa bukan apa mungkin nanti kita lihat aja ceritanya nikmatin aja ceritanya temen-temen oh Eivor juga tau tentang ini it ends now iya iya kata bapaknya ketika waktunya tepat ya udah kita sekarang party dulu menyambut kedatangan kamu ke kampung nih nah si Sigurd lagi cerita nih soalnya kan dia abis pergi dari tempat yang cukup jauh kan akhirnya dia cerita nah kita disuruh ngedengerin ceritanya Sigurd katanya dia ke rumah udah itu ke Afrika oke dan sekarang aku udah pulang aku bawa banyak makanan bawa beras segala macem si Sigurd ini ceritanya abis muterin Eropa sampe ke Afrika temen-temen berarti ke bawah tuh tracknya oh nama klannya klan Raven Skull Sigurd Skull oh ada hadiah ada hadiah ada hadiah buat Eivor nih dari Sigurd apa tuh Sigurd bawa kita hadiah temen-temen Mabro nih Mabro Sigurd Oh aku punya hadiah buat kamu nih apa tuh bro ntar dulu minum dulu lah kata Sigurd oh cheers dulu cheers dulu belum dikasih tau hadiahnya apa nih keselet nih kamu akan menunjukkan Thor ke paham ini kuat juga ya minumannya ya asal gone easy on you you make everything a challenge oh harusnya waktu dulu aku harusnya kasih kamu menang ya senang bisa kamu kembali ke sini si Gurd kata si Eivor nih dia tuh di only family lah paling deket tuh sama Sigurd si Eivor tuh pertama kali aku temen Basim Basim tuh temennya yang tadi yang gua bilang mirip Creed terus 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 nah ini nih Basim nih mukanya kayak orang Eropa gak sih tuh sini 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 Sigurd dikenalin eh sini sini Basim dikenalin sama Eivor nih ya anjertanya ini hadiah buat kamu oh klan mereka itu join bukan gara-gara darah tapi karena satu pemikiran oh iya bener ini orang Creed ketika aku sama dia ketika aku menghabiskan waktu sama mereka mereka memberikan aku banyak rahasia dan sekarang aku akan memberikan suatu dikasih Hayden Black bentar 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 nih kata si Baldi ngasilahkan diterima ini hadiah dari kita ini look harmless bagus ya bagus banget ini siapa yang bikin senjata ini akhirnya dijelasin nih sama si Basim ini lebih kayak senjata daripada kayak barang kita menggunakan ini untuk melawan orang jahat tuh dia protes nih si itemnya protes ini gak bisa dikasih ke sembarangan orang karena kalian tau sendiri kan untuk masuk Creed itu jadinya harus dipotong silahkan dicoba kata Basim kebalik anjir kebalik kata si Basim kebalik bukan kayak gitu harusnya ada di bawah tuh kayak gini bukan di atas aku gak pengen nyembunyi ini dan aku gak pengen mengulang kesalahan yang sama kayak kalian berdua iya ini orang Creed temen-temen oh jadi sejarahnya kenapa A4 gak naruh Hayden Black di bawah karena dia gak suka tuh tapi ini temennya nih yang sebelah ini gak terima dia gak mau ngikutin caranya Creed bermain ayo kita keluar yuk ini orang-orang dari istrinya Bayek kah kalau kata gue dari lainnya Ezio sih soalnya satu mirip orang Itali tapi kelamaan ya kalau dari zamannya Ezio ke Nordic terlalu jauh ya nah sekarang kita mau ngikutin si Gurt nih dikasih Hayden Black tadi kan emang dasarnya evosi Barbara aja udah gue dari kemarin kita akan tanya ya kenapa Hayden Black di atas gak di bawah ternyata kadang-kadang E4 gak suka sekarang gue disuruh latihan pake Hayden Black nih itu mereka jarinya dipotong semua iya ya iyalah Creed kan ZR1 untuk initiate assassination oh yang itu ini 800-an tapi belum Altair ngebunuhnya Barbara gitu aja oh aku belum pernah melihat pedang setajam ini oh ada beberapa ini evi target nih jadi gak bisa langsung main assassinet sebenernya ini temennya si Basim kalo kata gue sih gak terima dia guys karena oh gue disuruh Ariel takedown karena si E4 tuh dikasih Hayden Black gitu aja gitu loh sementara orang lain untuk menerima Hayden Black tuh dia harus terima perjanjian dari Creed dulu dengan memotong jari manis assassination oh iya iya let's assassination nah yuk apalagi nah ini nih ini satu hal yang sangat gue sayangkan ya temen-temen yang gak ada di Watchdog Legion yaitu takedown from above kalau ini kalo ada di WD keren banget sih di Far Cry pun ada loh ini kenapa di WD gak ada ya ini ya oke trot masukin ke dalam udah oh mentor apakah E4 mau join nama kita ya kalo itu sih aku gak tau udah kasih mainan aja ke E4 dulu biar dia seneng-seneng dulu jadi tujuannya Creed ini E4 oke nah tujuannya si Creed ini kayaknya temen-temen pengen ngebawa si E4 masukin ke Creed banget tadi tanya kan mentor apakah E4 mau masuk ke organisasi kita kayaknya bakal diajarin Lipovet masih belum tau sih gue dari kemarin lompatnya gitu mulu soalnya belum diajarin Lipovet ini juga nih oh aku angen tanah ini oh apakah kamu mau join Brotherhood ini oh pinggirin dulu E4 malam ini kita menjadi keluarga lagi aku angen kamu juga Brotherhood aku angen kamu juga Brotherhood aku angen kamu juga Brotherhood kita belum punya cukup berdua di bulan saat ini kamu menyebabkan aku Wolfgist siapa yang cita-citanya jadi manisnya dipotong siapa yang mau join asasi ingrid temen-temen ini aurora dimana-mana tuh dia jangan-jangan ke Inggris ke Irlandia ke Fransi Fransia namanya dulu besok kita akan peranan Jodhv menyebabkan landa yang dia ambil dari kami dan dari sana kita membangun kerajaan untuk kita aku ambil sama kamu nah oke kalau gitu malam ini kamu bisa dulu aja temennya duluan oh bayek lah bro bayek dulu lah bayek tuh asasi ingrid pertama aku oke nah dia masih kepikiran masih kepikiran kata-kata Dukun kemarin nih katanya kamu akan mihanati Sigurd tuh kamu akan mihanati Sigurd kata si Dukun yang kemarin kepikiran sama dia oh ada ada rate ya gue dapet 2 skill point lagi gue kayaknya udah waktunya ngambil beginian ya temen-temen ya style-style ini nih yang style yang kanan apa yang kiri sih? bingung gue yang kiri kali ya? tapi gak mana raven yang ini enggak 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 yang kiri apa yang kanan ya temen-temen ya yang style-nya yang barbar kan yang ini yang kanan range apa yang kiri yang range? yang kanan range apa yang kiri yang range? oh kan ada orang anjing ini gak mungkin dia datang sendiri aku harus cari orang lain ada cam akhirnya gue nemu cam juga anjir ada mata-matanya Jotve yang kiri ya? oh yang kiri yang kanan ini ya? apa namanya? archer ya? kanan range kiri stealth oh oke 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 disini ada mata-matanya Jotve ini dari klan musuh kayaknya masih perang klan mereka berapa orang sih tadi? sendiri oh bertiga kiri kemungkinan kiri kemungkinan kiri kemungkinan kiri kemungkinan kiri kemungkinan kiri kemungkinan kita harus kembali untuk notfall tanpa rapor sehingga kita bisa kiri kemungkinan jalan kemungkinan yakin wajib sebenarnya di sini nuo ini ada mata-matanya musuh disini badan kalo gembrot manjat kurang gagah mungkin gara-gara baju kali ya sebenernya si effort ini gak gembrot-gembrot amat sih gara-gara bajunya kayaknya kan menjadi musim dingin gua harus laporin ke sigurd kalo ada tentara musuh klan musuh mencoba menyerang sigurd saya menemukan mata-mata jodhve di belakang nanti serunya pipa semua klan non-ordic lawan inggris wah itu seru haasih pasti kayak di vilain saga sehingga kita menemukan kepala serpensi ini akan menyerang kita hari ke hari menyerang ke menyerang oh racunnya udah meng-pollusikan air kita apa yang terjadi apa yang terjadi ada mata-mata di camp kita ada tiga orang kita harus menjawab mereka datang dari notfall desa dari kotoran jodhve masih perangklan ya ini mah ya aku bakal cari-cari desa aja nih aku akan menyerang mereka untuk mencari area kamu bisa bergantung pada dia sementara kita kita kamu mau join sama kita tuh 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 jarinya dipotong tuh jari manis ya tuh aku akan menyerang ke Valhalla seperti kamu tapi ini akan jauh dari bagian pertama aku tidak mencari Valhalla kayak kamu tapi ini akan menjadi perang aku yang untung pertama aku tidak suka ini tapi aku tidak akan memberitikan kamu seagr dia dia berbeda ideologi anaknya sama bapaknya ini jangan pimpin anakku ke badai yang sama kayak kamu yuk berarti gue berempat doang nih apa bertiga doang? sama para crit let's go oh nggak ramehan deng satu, dua, tiga oh ini ada yang berbeda bener sisanya kru awa kru let's go maen tunggu untuk dada lah malah balik anjir E4 pimpin Alexios juga begitu Bapaknya Alexios kan yang asli dewa Bapaknya Alexios yang asli kan dewa temen-temen Ini kita mau perang nih Anjing bener ya Gila loh anak raja emang Vidatonya bagus banget anjing Lu denger tak tuh kalimat dia Dia ngeimbres awak krunya ini Awak kapalnya nih Supaya bisa menang perang nanti Oh Eivor Aku kangen memiliki kamu di sisiku Si Sigurd ini aura pemimpinannya kuat banget sih Oh di pesan ini Kemarin udah gue arit perasan Oh bersama kita tidak akan terhentikan Kata si Sigurd Si Sigurd lebih ngambil peran pemimpin disini menurut gue Sebentar lagi sampe nih Di pagi hari yang gelap ini Pagi dinginnya pagi yang menusuk tulang Kita akan war Susmater Siap siap Rain Stun to war Let's go Anjing meledak Oh buat dilempar torsnya Nah jadi torsnya itu buat ngelempat bom yang kemarin gue bilang guys Time to war bitch Next Oh siya Palah lu belum pernah gue pecahin kan Macem macem lu Ini bisa gue lempar nih Ini ke yang gini gini kayaknya bakal meledak guys Gentong yang Oh yang dekat dekat Oh kan meledak kan Oh Gue mau coba peri ya Satu dua orang Ah anjing Belum pernah gue ajak perang kali ini bocah-bocah Banyak nih Banyak nih Hmm Mampus Bakar lu kan semua kan Mampus lu kan Makan tuh Mana lagi Oh gue ada hidden blood ya Pakai kali hidden bloodnya Tuh anjing Kok mau cabut Bangsat Mampus lu meledak lu kan semuanya Mana lagi nih Oh ini masih ada yang hidup disini Sabar guys ya Beat rate-nya lagi ngedrop PRT lagi aktif Gue harus ngebakar wagon dulu Gue harus ngebakar wagon dulu Minggir goblok Mati Gila Dia dibakar abis loh anjing Emang bangsa Nornik ini Nornik ini barbar edan Rumah bisa dibakar loh disini Oh ada kapal reinforcement Ada kapal musuh Ini tawar bisa gue bakar gak ya Tawar bisa kita bakar Wah anjing ngebakar dong nih Si Gurd dimana temen-temen Mana sih Gurd Eh ada duit Ya Allah gue mau naik padahal Uh rumahnya bisa ancur Eh gue mau naik padahal Ada lootingan di dalam Nah Set Tuh lihat rumah bisa dibakar abis-abisan gitu temen-temen Nanti ada babi-babian gak bi Gatau bro Semoga aja gak ada ya Kenapa ini Oh kamu siapa Gester tuh Stranger Aku tau buka dia Dia ketemu dengan ayahmu beberapa saat yang lalu Ini bukan tanahnya King Harald Oh ngapain dia ngirim Prajurit kesini Oh ini rajanya Kamu Sigurd dari klan Raven ya Raja Anak dari Raja Stridgebone Iya betul Dan kamu lagi berdiri di tanahnya dia King Harald Kita baru aja mengambil tanah ini Oke jadi si King Harald ini Ingin membantu Army-nya Sigurd Bisa ditolak loh tadi ya Maivor Oh kepercayaan kamu denganku Akan dibayarkan Iyanyi Myriptor Bapak Yator sama Odin Beberapa musim dingin yang lalu Klan Jodhve membatalkan Membatalkan sumpah dengan Ayah kita Sigurd Jodhve membatalkan Sigurd Jodhve membatalkan Jodhve dan klan Beri kemampuan Sampai kemampuan Sampai kemampuan Sampai kemampuan Sampai kemampuan Sampai kemampuan Oh ketika Victoria ada tangan kita Sigurd Ketemui aku di Alistar Dan kita akan merayakan ini bersama Oke jadi ada aliansi yang mau masuk nih temen-temen Tapi Aku sudah menunggu waktu ini Dari lama Jadi intinya mah dari Asatiklin Valen ini Redemption temen-temen Si Avor ini pengen bahas dendam Sama orang yang membunuh Bawanya dulu Nah tapi gue gak tau nih Yang ngajak kalian sini orang baik apa bukan Apa ada maunya Belum tau nih si King Harald ini beneran mau apa enggak nih Namanya kemampuan Dortmund Hati-hati berhianat Wah itu Di Aceh kayaknya udah langganan banget penghianatan dah Kenapa dong Si Dari dimana ya Udah jam 11.10 belum ada kabar Oke ada QS baru Apa ini bro Basu Aci Wah sabi bro Anjig ini enak banget Sambelin dulu dong Di situ Di adukin Oh sabi sih Main Valhalla Thank you boss Daniel Anjig ini mayatnya semua nih Dijara anjing mayatnya Kayaknya ada mayat dari tempat kita juga deh Udah gue harus ngobrol sama Sigurd dulu Sigurd ada di atas Kita baru aja ngambil tanah nih Ntar ambil abiliti dual wielding buat dua kapak gede Dimana di Barbar ya Di Barbarian itu ya Ada apa Oh Ada kayaknya Chouvet di sebelah nih Kita sudah siap untuk perang Si Guttorm ini dari kerajaan sebelah Iya kan Dari King Arra tadi Nawarin kita aliansi Tapi sebelum kita menyerang mereka Aku ada permintaan Apa itu permintaan lu Apakah ini yang kamu mau Chouvet sudah membunuh ayahku Tuh Dia mau balas dendam nih Pokoknya Kepala rajanya dikasih ke E4 aja nanti Permintaan yang Sigurd kayak gitu Wah sabar guys Kok bisa gue ngedrop mulu ya Nah ini lagi bikin cara nih mereka kan Sebentar Yuk Cukup bray Tadi katanya ada yang bisa Maka kapak dua biji guys Yang gede tapi ya Jadi pengen baso aci Pesen aja bro Enak banget sumpah Ngeriak gue sesuap lagi deh Eivor Kau terserahkan kebukaan Kepala push Kepala kebukaan Kepala kebukaan Kepala kebukaan Apakah dari sini Kepala kebukaan Kepala kebukaan Kepala kebukaan Kepala kebukaan Kepala kebukaan Hari ini Kalian harus melakukan Tidak dikacap Tidak dan menjelaskan kota kematian Kiotve. Bagus, Shartan, kutu-kutu. Jangan kita semua hidup untuk mendengar suara Saga itu. Eivor, kata-kata! Basim, Hytam. Berbunyi ini bukan kau, tetapi kau menangkannya sama-sama. Aku menariknya itu rancang. Kau menariknya rancang, Masyurum. Oke, Bambang. Siapa yang nama bapaknya Bambang? Oh, klan kita. The Hayden once! Nama critnya, gua lupa. Kau datang dari Miklagard untuk membunuh Kiotve sendiri. Kau lakukan. Atau lebih, kami datang supaya Hytam bisa membunuhnya. Pertama-pertama aku telpon gua ga diangkat tadi di jalan. Lah? Reputasi Kiotve begitu bagus di luar biasa. Coba lihat. Bambang itu reputasi sendiri. Tapi pemerintah bagaimana dia berharap. Sesuatu dari klan-klan kita sendiri. Gua ngebayarin streaming dulu ya. Bentar, kalo ga lama. Gua ngebayarin kesempatan lu. Kiotve itu aku. Oh iya. Ini yang silver. Kucil banget anjir. Ini yang... Beda ya? Oh, ini paling ganteng nih. Whisky. Ini kucing kesayangan gua, guys. Lihat ganteng banget, braai. Gini dong, lihat motifnya dong. Yang harus digini yang dikit. Oh iya, anjir. Bener. Bulunya keliatan... Ininya... Lorengnya keliatan banget, Der. Eh, pintnya kebuka. Lu mau langsung ke Dago, Der. Besok aja mau kesini lagi. Ini nyanyi gua belum bawa sih. Siapa? Luak. Jadi besok. Lu mau nginep dimana? Oh yaudah. Langsung cabut loh. Mana tuh? Apa? Ini yang silver? Enggak. The fight is mine. Anjing ini mau perang lagi, bentar. Udah, lu mau perang lagi? Yaudah. Terseram aja Garby mau berak dimana. Udah guys, kondosif. Oh ini si Jotve nya. Ini Jotve nya yang ngebunuh bokap gua. Ini... Untuk ayahku. Hari ini aku akan mengambil kehormatan yang diambil oleh dia. Oh, nama duanya Home Gang, temen-temen. Si Jotve pake kapak yang gede dua. Nanti nih, apakah? Apakah? Apakah E4? Bisa bahas dendam untuk... Membahakan dendam bapak. Oh anjing, dia pake tangan gak? Oh anjing. Kau lebih kembali dari lu. Oh anjing. Saya tidak akan kalah. Oh anjing. Badanya gede banget guys. Dan dia ini gak bisa di parry ya. Oh anjing. Oh anjing. Oh, gua hampir mati. Kenapa? Baterda ngedrop lagi. Yah anjing ada-ada aja dah. Larnya ngebut banget. Ini kayaknya gak bisa menang temen-temen. Masa iya sih ini gak bisa menang? Come, embrace your destiny. Pray for death. Uh, hampir. Os. Wah gila. Bisa menang gak kira-kira temen-temen ini? Bisa lah ya. Kalo kita main yang sabar kayak bisa guys. Oh anjing gua dipukul. Bangsat sekali dipukul. Udah lem banget. Oke itu. Saat pembukanya yang tendang dua kali. Ini majikan baru gua. Brisik-brisik banget. Satu lagi dia mau nendang. Tuh kan bener. Uh. Style Inferno B. Bentar guys. Gua harus GG Gaming ini. Bisa menang gak temen-temen kira-kira? Bisa menang tidak ini? Yah awal mati dong ditabrak. Lah. Kenapa ini tiba-tiba bobok apa? Ini seri mode, seri mode on-nya nih. Wow battle fury. Anjing ngeri banget dah. Os, os, os. Santah, santah. Jangan barbar. Ini serangan di sini ada yang bisa di pari nih. Wush. Jid, bentar dulu. Ini majikan-majikan gua gak pegalak-galak amat deh yang baru. Kayaknya harus dipanggilin abangnya. Ini si loma anjir. Kecew-kecew emang berisik. Ntar udah gede jadi jarang ngeong. Kayaknya harus dipanggilin abang Marco ya. Kamu mau kenal sama abang Marco? Mau. Mau. Ya ntar dikenalin sama abang Marco ya. Iya ntar dikenalin ya. Kamu gak butuh nyusu? Masih mau nyusu gak? Ntar dulu aku lagi perang ini ya. Udah ini aku kasih ke bang Marco deh. Sama Mami Lua. Biar disusuin sama Mami Lua. Aku lagi lawan boss dulu bentar ya. Weh. Ayo adik-adik kita akan memenangkan. Pertarungan mohon ke Jotved the Krul. Waduh majikan gua naik cok. Apa sayang? Jangan dicakar kaki aku. Weh, untung aja. Kok dapet-tapet si Jotved di depan? Weh, weh, weh. Apa nih? Cok, cok. Oh duel. Tangan ketangan gitu bray. Sayu anjing. Weh. Hidang! Hidang! Lah... Kok udah ada??? Sinekin ga boleh bro! Si Hidang kenapa maju? Si Hidang kenapa maju? Temen-temen Kan lagi duel Wah Nah Nah anjing orang yang jauh juga Cheater anjing si Jotva Ini pake mayat orang lagi Ngebukinnya Itu mayatnya height Enggak dong Gak mati dong itemnya Orang yang dipukul dong Os Nih Hmm Ssh Lu jangan main Licik lu Oh s**t kena Oh s**t sakit banget anjir Gas Teroluar Oh anjing Tantar 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 Apakah gg gaming temen-temen Tantar 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 t Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Semua ini tidak berarti. Tidak! Klanku tidak akan terlupa! Terima kasih telah menonton! 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 Kepalanya Raven, siapa pemimpinnya Raven, siapa? Hah? Lo gak tau siapa pemimpinnya Raven? Hah? Masih mau beradu? Masih mau beradu sama Eivor? Hah? Masih mau ngadu sama Eivor? Waduh ada yang bawah, waduh ada yang bug di tanks Hah? Masih belum tau dirimu siapa? Haki observasi Hah, berani ngadu sih ya? Hah? Berani ngadu? Hah? Belum pernah dibasokin lho Open the gate! Let the shoulder end! Kenapa guys? Ngeburik lagi koneksinya Kenapa sih nih? Linknet? Baru dibayar padahal Jam segini suka ngatau ada koneksinya kenapa ya? Let's go! Ayo anak-anak! Masuk! Odin is with us! Siapa yang cita-citanya mau minum anggur sama Odin di Valhalla? Kenapa isi ya gila lo? Oh sih, gue mau ditambahal pake shield Adalah, bodoh banget gue tinggalin aja Gue nyari kepala raja anjing Ah, apa sih ini? Aduh, ini majikan gue bawel-bawel dah Gue suruh ke bawah dulu kali ya Anjing Sumpah guys, ini Yang paling anteng yang warnanya hitam lho Sini bro anjing Mana tadi? Oh ini gate-nya ya Oh ini Lu pemimpinnya Admiralnya ditanya Lu Admiral dari klan ini Hah? Ngerasa kuat lo Mau ngelangat gue Oh anjing, hampir kena Oh, kalau pake dilempar dia pake palu nyator Uh, dia jatuh Lebok Anjing, dia jatuh Kalau bisa di Spartaki Lebih mantep lagi padahal tadi tuh Itu suara kucing Urusin dulu, P Yaudah, bentar Apa kamu mau keluar? Iya Sini, sini, sini Sebentar guys Gue kasih ke ibu tiri dulu Teng, teng, tereng, teng, teng Teng, 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 teng Wik, wik, wika, wika Waduh, lagi perang aja Gue baru inget Udah guys Lagi Disusuin sama ibu tiri Yang mulia kalua Wah Gue masuk lu sini ya Lu Jangan ngalangin jalan gue ya Hah? Wah Teng, aku aying Nganyeng Ah Larrr Ini gerbang ini habis di tanpa ko guys Anjir ini, ini, ini Buka Ever Buka gerbang ever Kayak baru dah Masuk Si gore ada di Luar Eh Si anjir yang gak bantuan Raja mana Anjir Ada yang bawa Green Minggir goblok Aing mau masuk Anjir War Anjir Mana Raja kalian Suruh sini Mana Raja kalian Bawa ke sini Tapi banyak emas Masa gak di looting ya Apa bisa looting nanti Temen-temen Ya Ration gue penuh lagi Oh ini nih Ini anak dari Orang yang kita bunuh tadi Tuh kamu hanyalah bayangan dari ayamu Gorm Lemah Kata Eivor Ya Ration turun terus gelut Anjir Muru Babesnya gak suka yang paham Biu War terus Hajar Eh Jatoh Bukan Assassin soalnya Gak bisa lompat-lompat Anjir Dia mainnya Pussy boy banget dah Mar tadi Kemana tadi Oh ini nih Kayaknya sih anaknya bakal bertahan hidup ya guys ya Gak mungkin sih kalo anaknya mati sekarang Liatin aja Tuhan Cabut No off kan Nah anaknya mau bahas dendam nih Yakin Sub indo by broth3rmax